Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Meskipun semua orang tidak bisa menebak bagaimana Zhu Heng Yu mengalahkan angkatan laut iblis. Tetapi lebih dari seribu kapal perang klan iblis tidak dapat dipalsukan. Dan, yang terpenting adalah, dukungan penuh klan iblis, tetapi klan iblis telah berjuang selama ratusan juta tahun, tetapi belum mampu menang. Karena fakta membuktikan bahwa kemampuan Zhu Heng Yu lebih baik daripada semua orang. Apalagi dia menyelamatkan semua nyawa. Jadi, bagaimana jika Anda mendengarkannya? Jika Anda kembali satu tahun. Tidak, hanya perlu enam bulan untuk kembali ke masa lalu. Semua orang di sini tidak akan pernah yakin dengan Zhu Heng Yu. Jika Anda ingin semua orang mengikuti perintah Zhu Heng Yu tanpa syarat, itu pasti mimpi bodoh. Mengalami Malam Kehancuran Kota Yang Sin Setelah mengalami klan domba iblis, dibawa kebingungan dan fandom dari orang-orang yang disengaja, kesalahan yang tak terhitung jumlahnya dibuat berturut-turut, sampai ia bermain sendiri dan menghancurkan klan domba iblis. Setelah melalui pelajaran dari dua insiden ini, tidak ada yang berpikir ada yang salah dengan ini. Semua orang benar-benar dapat memahami Zhu Heng Yu dan mengapa dia melakukannya. Pikirkan tentang itu. Zhu Heng Yu jelas memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan domba iblis, dan bahkan dapat meremajakan klan domba iblis. Namun, orang-orang di Kota Yang Sin pertama kali secara bodoh menghentikan Zhu Heng Yu, mencegahnya membuka rumah harta kerajaan. Selanjutnya, orang-orang dari 3000 pulau klan domba iblis mengusir Zhu Heng Yu dari tahta di bawah penyihir dan mengipasi orang-orang yang disengaja, menyebabkan dia kehilangan semua haknya. Zhu Heng Yu jelas bisa melakukan segalanya. Tetapi karena orang-orang bodoh itu, Zhu Heng Yu akhirnya gagal melakukan apapun. Jika Anda memikirkannya di tempat Anda, terserah mereka untuk mengambil posisi itu. Sangat mustahil untuk terus membiarkan ini terjadi, dan itu terjadi berulang-ulang. Untuk hal-hal profesional, biarkan orang-orang profesional melakukannya. Sekelompok warga sipil yang tidak mengerti apa-apa, mengapa memutuskan urusan nasional? Di sini, tidak ada niat meremehkan warga sipil. Faktanya, 30 juta elit adalah warga sipil. Tetapi bahkan mereka sendiri harus mengakui. Apa yang mereka ketahui dan mengerti terlalu sedikit. Tanpa memberikan informasi apapun, mereka buru-buru membiarkan mereka membuat keputusan besar. Apakah ini benar-benar tepat? Karena tidak ada yang bisa mengetahuinya, bagaimana mungkin Zhu Heng Yu mengalahkan armada iblis. Jadi saya pikir Zhu Heng Yu adalah pembohong. Karena Zhu Heng Yu adalah pembohong, dia harus diusir dari tahta. Namun faktanya, banyak hal yang tidak bisa dikatakan. Terutama ketika menyangkut rahasia militer, dapatkah itu dikatakan orang awam. Jika 3,7 miliar orang klan iblis mengetahuinya, bukankah klan iblis tahu? Tentara, acara nasional, tanah kehidupan dan kematian, jalan hidup dan mati. Hal yang paling ditakuti adalah tidak menyimpan rahasia. Bagaimana bisa disampaikan kepada orang biasa. Dan karena dia tidak bisa berbicara, dia dimakzulkan, diusir dari tahta, dan diusir. Selain itu, di antara 30 juta elit ini, mungkin tidak ada orang yang memakzulkan dan mengusir Zhu Heng Yu. Karena itu, mengapa Zhu Heng Yu mempercayai mereka? Dalam sebuah kata, kata-kata Zhu Heng Yu adalah urutan tertinggi, yang merupakan kehendak Tuhan. Jika Anda pikir itu dapat diterima, maka tetaplah, mari kita bertarung melawan klan iblis bersama dan menyelamatkan klan iblis bersama-sama. Jika itu benar-benar tidak dapat diterima, maka Anda akan pergi kemanapun Anda datang, tidak ada yang meminta Anda untuk tinggal. Yang disebut, caranya berbeda, tidak mencari satu sama lain, tapi begitu saja. Karena itu, aturan sombong dirumuskan oleh Zhu Heng Yu. Semua orang hanya sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Tapi segera, semua orang mengerti dan bahkan bersimpati dengan Zhu Heng Yu. Memang, dalam hal apapun, kesalahan yang sama tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Orang-orang dari kota Yangsin melakukan kesalahan besar, akibatnya orang-orang dari kota Yangsin tidak menyelamatkannya. Orang-orang dari 3000 pulau domba iblis telah melakukan kesalahan besar, dan saya khawatir hasilnya masih 10. Jika mereka tidak ingin mengikuti dua yang pertama, maka kesalahan yang sama harus dihilangkan. Cara terbaik untuk mencegah kesalahan semacam ini adalah mendengarkan semua tindakan. Selain itu, tidak ada cara lain. Meskipun Raja Iblis Heng Yu telah menjelaskan situasi yang menghadangnya. Namun, Zhu Heng Yu tidak bodoh, apa yang bisa dia ungkapkan kepada semua orang tidak boleh informasi rahasia. Misalnya, bagaimana Zhu Heng Yu mengalahkan armada iblis Beihai. Misalnya, bagaimana Anda menangkap lebih dari seribu kapal perang iblis. Beberapa orang pernah meragukan. Diragukan apakah Zhu Heng Yu dibeli oleh klan iblis dan menjadi mata-mata klan iblis. Tapi kecurigaan ini hanya akan dianggap oleh yang paling bodoh. Orang dengan iki sedikit normal akan ditolak dalam sekejap. Klan iblis sudah menjadi ikan di talenan. Anda dapat memotong selama klan suka memotong. Setan domba tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dalam hal ini, mengapa klan iblis harus berbuat lebih banyak dan melepas celana mereka untuk kentut. Lagi, jika tiga ribu orang dari kerajaan Heng Yu tahu rahasia ini. Maka rahasia ini tidak bisa lagi menjadi rahasia. Segera itu akan menyebar dan menjadi terkenal. Karena mereka tidak dapat memahami informasi terperinci, mereka secara alami tidak memenuhi syarat untuk memutuskan apa. Belum lagi, bagaimana 30 juta orang kerajaan Heng Yu memikirkannya dan bagaimana membentuk legion. Belum lagi, bagaimana 3.000 legion dibentuk dan bagaimana mereka bersaing dan bersaing untuk mendapatkan peringkat. Sisi lain, Zhu Heng Yu memasuki ruang rahasia dan membuka keadaan tertutup. Kekuatan Zhu Heng Yu masih jauh dari mampu memenuhi kebutuhan saat ini. 83 iblis tidak bisa menekan keberuntungan kerajaan Heng Yu. Begitu ada kekuatan besar yang datang untuk membuat masalah, seluruh kerajaan Heng Yu bahkan tidak dapat menemukan siapapun yang bisa melawannya. Satu-satunya yang nyaris tidak bisa berperang mungkin adalah gadis hitam, dan tiga domba iblis emas gelap. Tapi gadis hitam atau tiga prajurit emas gelap tidak bisa terbang. Oleh karena itu, ketika menyangkut para pemain yang kuat, dapat dikatakan bahwa itu lebih dari pertahanan, tetapi tidak cukup untuk menyerang. Zhu Heng Yu harus memanfaatkan waktu dan dengan cepat menaikkan pangkat tubuh iblis. Untuk menanggapi kekuatan semua kelompok etnis yang dapat melakukan kejahatan kapan saja. Bukan hanya Zhu Heng Yu. Tiga ribu enam ratus penjaga iblis juga memasuki kondisi mundur, menaikkan pangkat tubuh iblis dengan kecepatan penuh untuk mengatasi ujian berat yang akan datang. Di dalam kamar, Zhu Heng Yu tidak menggunakan obat mujarab yang ditemukan di rumah harta kerajaan. Mereka abadi, meskipun mereka dibuat oleh master-master alkemis klan iblis domba di masa lalu, masih agak tidak berarti bagi Zhu Heng Yu. Menurut standar alkimia Zhu Heng Yu, dia tidak akan menggunakan obat ajaib di bawah sembilan kelas. Kalau tidak, erisi pelas yang tersimpan di tubuh iblis akan menjadi masalah yang sangat besar di masa depan. Dihapus sembilan nether earthful can furnace dari Ice King Bracelet. Sembilan nether fire god furnace awalnya harus bergantung pada api-api penyucian yang sebenarnya untuk menjadi efektif. Untung, di tempat pertama, Zhu Heng Yu tidak perlu memainkan efek sup naga sembilan nether earthful can furnace. Kedua, Zhu Heng Yu memiliki kekuatan api penyucian, dan ia dapat sepenuhnya memadamkan api-api penyucian yang sebenarnya, yang digunakan untuk mendesak sembilan nether earthful can furnace untuk menyempurnakan eliksir. Di dalam rumah harta kerajaan, menimbun harta yang terakumulasi oleh ras domba iblis selama ratusan juta tahun. Tetapi secara umum, harta ini, eliksir dan eliksir, ditujukan untuk para beku di bawah tubuh iblis 90 segmen. Setelah semua, bahan dalam harta karun persiapan perang digunakan untuk menyelamatkan setan domba. Melalui bahan-bahan ini, pasukan yang kuat dapat dibudidayakan, bukan individu yang kuat. Setelah klan domba iblis putus asa, pasti tidak ada yang bisa menyelamatkan klan domba iblis. Dan kelompok orang mana yang harus. Karena itu, harta karun di rumah harta kerajaan suku domba iblis dapat membudidayakan jutaan tentara elit. Tetapi itu tidak dapat membantu seorang beku untuk menembus 90 bagian tubuh sihir. Juga tidak dapat meningkatkan jajaran biksu di atas pangkat ke-90. Dapat dikatakan bahwa Anda tidak dapat mengandalkan orang lain untuk bantuan di atas 90 segmen setan. Bahkan jika identitas dan status setinggi Yang Hao, Jiang Hai, dan Lu Zimei, mereka hanya dapat menemukan cara untuk menemukan peluang sendiri. Belum lagi 90 atau lebih setan. Hampir mustahil untuk menembus belenggu dari 90 tubuh sihir saja. Dapat dikatakan bahwa bahkan di atas tubuh iblis 90 segmen, bahkan iblis tidak tahu ke mana harus pergi. Karena itu, ada segalanya di rumah harta kerajaan, tetapi tidak ada obat ajaib di atas produk kerajaan. Namun, bagi Zhu Heng Yu, itu sudah cukup. Setelah menghabiskan satu minggu, Zhu Heng Yu membuka alkimia dan mempromosikan pangkat tubuhnya dari 83 menjadi 90. Realem Imperial 90 segmen tubuh iblis sudah menjadi tahap pertama dari iblis kaisar Realem. Namun, ada kesenjangan besar antara mereka yang ingin dipromosikan dari 90 ke 91. Untuk menerobos belenggu ini, elemen yang sangat diperlukan adalah pil pelangi-pelangi. The Rainbow Lightning Breaking Pil adalah inti kristal dari Rainbow Lighted Octopus Monster. Belum lagi, gigi kristal iris sangat langka. Poin kuncinya adalah bahwa gurita gigi kristal iris tidak hanya memiliki kekuatan tubuh suci cahaya putih. Yang paling penting adalah bahwa tubuh gurita gigi kristal berwarna-warni itu besar. Menurut legenda, sebuah tentakel dari monster 8 cakar bercahaya pelangi panjangnya 3000 kaki. Sebuah tentakel bergulir, dan apa yang disebut kapal perang dapat dilukai beberapa kali dalam sekejap dan kemudian diseret ke kedalaman laut. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung. Mungkin juga untuk menemukan beberapa gigi kristal pelangi tubuh 90 segmen dan monster 8 cakar. Secara umum, monster gurita dengan lebih dari 90 segmen adalah monster gurita gigi kristal iris. Sayangnya, tidak ada yang terbelenggu tentang budidaya monster cahaya gurita gigi pelangi. Mereka berada di badan pertempuran 90 segmen dan tidak akan tinggal terlalu lama. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk menemukan keberadaan monster 8 cakar yang baru saja dipromosikan menjadi Aurora Crystal Fang. Aurora Crystal Tit Octopus sendiri sudah sangat miskin. Dengarkan pangeran kedua dari keluarga ular laut dan taring. Di seluruh laut utara, mungkin hanya ada 7 gigi kristal iris dan 8 cakar yang tersisa. Di antara mereka, 4 adalah tahap pertama dari ekaristi cahaya putih. 2 adalah tingkatan menengah dari ekaristi cahaya putih. Yang terakhir telah mencapai puncak cahaya putih ekaristi. Hanya satu baris jauhnya, Anda dapat mencapai perang kacau. Ada pun di atas, lebih dari 90 segmen gigi kristal pelangi dan monster 8 cakar telah lama diburu. Sejak periode terakhir, Haisan telah memerintahkan para prajurit legion 3000 naga untuk berenang di laut. Cobalah untuk membantu Zhu Heng Yu, berburu gurita gigi kristal iris, dan mendapatkan inti kristal iris. Sangat disayangkan bahwa meskipun Haisan berhasil menemukan tubuh suci cahaya putih, gurita gigi kristal pelangi tahap pertama. Sayangnya, setelah setengah jam bertarung, monster 8 cakar bergigi kristal berwarna-warni itu dalam situasi yang buruk dan melarikan diri. Kecepatannya secepat bergerak dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa jika pelangi gigi dan cakar kristal ingin berlari di laut, tidak ada yang bisa mengejar. Sekarang, pangeran kedua dari si serpen klan, Haisan, setelah mendapatkan set lengkap Dragon Serpent 9D Chai. Sebagian besar waktu, mereka mundur keras. Haisan telah mengubah ular naga sembilan kali, dan dibudidayakan menjadi yang ketujuh. Hanya dua transformasi yang diperlukan untuk mencapai ekaristi cahaya putih. Oleh karena itu, dalam dua atau tiga dekade terakhir, Zhu Heng Yu belum melihat gunung bawah laut. Saya tidak melihat tiga ribu prajurit Duron di bawah komando Sea Mountain. Namun, meskipun mereka tidak saling bertemu, itu tidak berarti bahwa Zhu Heng Yu tidak peduli dengan mereka. Rantai jiwa dibentuk oleh kekuatan Senro. Zhu Heng Yu selalu mengendalikan pergerakan tentara Duron. Selain itu, Zhu Heng Yu lebih dari sekedar memahami dan memperhatikan. Di kuil purgatori di pusat pengetahuan Zhu Heng Yu tentang laut, Yin Linger duduk di kursi Tuhan, dengan lima hati ke langit, menjepit jari. Di kepala Yin Linger, ada 18 ribu rambut ungu tanpa angin secara otomatis. Jika rambut Yin Linger diperbesar, 18 ribu rambut ungu itu jelas ular roh ungu, menari dengan gembira. Sebagian besar dari 18 ribu rambut ungu adalah ungu keabu-abuan. Pada pandangan pertama, itu tampak lebih seperti rambut abu-abu dengan lingkaran ungu. Jelas, rambut abu-abu ungu ini adalah ular senroyin yang belum terbangun. Di antara mereka, beberapa ular senroyin yang terbangun bersinar ungu cerah. Lampu ungu cerah ini tidak lain adalah cahaya jiwa. Di antara mereka, 3 ribu ular senroyin yang paling terang terhubung dengan lautan kesadaran 3 ribu prajurit tentara Duron. Bahkan, Zhu Heng Yu lebih banyak memikirkan hal-hal di tingkat strategis. Khusus untuk pengelolaan setiap legion, pada kenyataannya, itu telah sepenuhnya diserahkan kepada Yin Linger. Yang membuat Zhu Heng Yu aneh adalah, di masa depan, pesan yang dikirim kembali tidak menyebutkan Yin Linger. Untuk ini, Zhu Heng Yu sangat bingung dan bingung. Bagi Zhu Heng Yu, Yin Linger terlalu penting dan terlalu kuat. Dengan kehadiran anak-anak Yin Ling, Zhu Heng Yu dapat membangun hingga pasukan elit hingga 108 ribu. Alasannya adalah jumlahnya adalah 180 ribu, karena orang biasa yang normal memiliki sekitar 10 ribu rambut. Yin Linger tidak terkecuali. Tepatnya ada 10 ribu rambut di kepalanya. Setiap rambut dari rambut Yin Linger adalah ular Shen Rau Yin, yang dapat sepenuhnya, sepenuhnya dan sepenuhnya mengendalikan target. Melalui ular Shen Rau Yin ini, rantai jiwa dapat dibangun. Bahkan jika mereka terpisah ratusan juta mil, Anda selalu dapat mengendalikan situasi di sana. Karena itu, Zhu Heng Yu tidak lagi memperhatikan urusan legion utama, tetapi memberikannya kepada Yin Linger sepenuhnya. Karena alasan inilah Yin Linger jarang meninggalkan kuil api penyucian. Seringkali, bahkan Zhu Heng Yu sendiri telah melupakan keberadaan Yin Linger. Namun sebenarnya, keberadaan Yin Linger adalah yang paling penting. Duduk di kuil purgatori di pusat pengetahuan Zhu Heng Yu tentang laut, Yin Linger meletakkan jaring langit melalui rantai jiwa yang dibentuk oleh ular Shen Luoyin. Dalam jaringan jiwa yang besar ini, semua anggota legion berada di bawah komando Zhu Heng Yu. Apalagi dengan peningkatan kekuatan Zhu Heng Yu yang berkelanjutan. Fungsi jaringan raksasa ini juga terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Semua beku yang telah ditanam ke dalam ular Shen Luoyin sudah memiliki fungsi panggilan awal, jarak pendek. Selama jarak satu sama lain, tetap dalam jarak 100 mil. Kemudian, rantai jiwa satu sama lain dapat disisipkan ke dalam jaringan area lokal. Di jaringan area lokal, semua orang dapat mengirim riak ide untuk berkomunikasi. Terutama ketika legion sedang berperang, perintah kepala dapat langsung ditransmisikan ke lautan pengetahuan semua orang di legion melalui LAN ini. Tidak perlu berkomunikasi dalam kata-kata atau suara. Jaring jiwa ini menyampaikan gagasan. Setiap orang yang menerima ide ini dapat langsung memahami pikiran dan niat kepala. Dengan LAN ini, semua orang tahu apa yang ingin dilakukan pemimpin, di mana dia berada, dan bagaimana cara bekerja sama. Belum lagi yang lain. Dalam kamar rahasia, Zhu Heng Yu menghabiskan seminggu memperbaiki enam eliksir dan berhasil mempromosikan peringkat tubuh sihirnya ke peringkat ke-90. Selama perjalanan ke Royal Tricery, Zhu Heng Yu memperoleh semua obat-obatan eliksir untuk pasokan prioritas ke-3600 Heavenly Demon Guard. Adapun penjaga api penyucian, Zhu Heng Yu secara pribadi akan memperbaiki obat mujarab sembilan potong untuk mereka. Dalam hati Zhu Heng Yu, Purgatory Guard adalah keberadaan yang paling penting. Perlakuan yang mereka nikmati adalah yang tertinggi. Apa yang disebut perlakuan tertinggi sama persis dengan Zhu Heng Yu. Untungnya, kali ini rumah harta kerajaan dan rombongannya, ramuan ajaib Zhu Heng Yu, sudah cukup untuk membuat obat mujarab dalam jumlah besar. Di dalam rumah harta kerajaan, ada sumber daya berharga yang dikumpulkan oleh suku domba iblis selama ratusan juta tahun. Secara khusus, banyak dari rumput roh dan eliksir yang disayangi telah punah. Kali ini rumah harta kerajaan dan rombongannya, panen Zhu Heng Yu benar-benar terlalu kaya. Rumput roh kelas tinggi yang diperoleh dan eliksir sudah cukup untuk meningkatkan 3.000 penjaga api penyucian ke tingkat pertama dari Demon Realm. Dikombinasikan dengan lantai 4 dari rumah harta kerajaan, 10 set master ditemukan. Tak perlu ragu. Bahkan dalam kasus satu ke satu, 3.000 penjaga api penyucian ini cukup untuk mengatasi 3.000 setan tampan dari klan domba iblis. Bahkan, mungkin ada yang menghancurkan. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa ini terlalu gila dan terlalu berlebihan. Tetapi pada kenyataannya, ini sebenarnya suatu keharusan. Sudah ratusan juta tahun sejak domba iblis dibawa ke pulau iblis. Miliaran orang dari suku moyang telah dengan rajin mengumpulkan ratusan juta tahun sumber daya, bahkan 3.000 biksu tidak dapat dilatih dan dipersenjatai. Harta karun kerajaan dari keluarga domba iblis dibagi menjadi 5 lapisan. Di antara mereka, dua lantai pertama menyimpan beberapa logam dan bahan berharga seperti emas hitam dan platinum. Disimpan di lapisan ketiga adalah berbagai roh, eliksir, dan eliksir yang telah berhasil. Di lantai 4, total ada 10 kamar, masing-masing kamar berisi aksesori yang mengendalikan jas. Di lantai 5, tidak ada yang bisa dikatakan, total ada 3 altar. Di atas 3 altar adalah bola sihir legasi dari kesengsaraan guntur, sepotong besar emas murni yang menjuntai, dan sanyang kaitai demon crown-crown. Karena gelang raja es memiliki ruang terbatas, dan waktunya terlalu sempit. Karena itu, dua lantai pertama rumah harta keluarga kerajaan, Zhu Heng Yu tidak mengambil sepeserpun, dan berlari sepanjang jalan. Rumah harta kerajaan di lantai 3 menimbun banyak rumput roh, eliksir, dan eliksir siap pakai. Mulai sekarang, lapisan ketiga penimbunan roh dan eliksir telah digunakan dalam penjaga api penyucian. Ada pun 10 master suite di lantai 4, semuanya diberikan kepada Purgatory Guard. Pikirkan baik-baik. Kali ini, rumah harta kerajaan Zhu Heng Yu dan partainya, 90% dari panen, dikonsumsi oleh penjaga api penyucian. Klan Mo Yang telah mengumpulkan ratusan juta sumber daya langka semuanya untuk membangun tim ini. Jangan berani bicara lagi. Paling tidak, dalam hal kekuatan individu saja, 3.000 penjaga api penyucian ini jelas tidak kalah dengan leluhur mereka, setan penyucian. Jika Anda melepaskan satu dengan santai, itu harus berlari dan tak terkalahkan. Paling tidak, di bawah 90 iblis, itu benar-benar tak terkalahkan. Setelah menerima peringatan dari masa depan, pengabdian Zhu Heng Yu kepada penjaga api penyucian sama sekali tidak ada upaya. Gunakan yang terbaik untuk semuanya. Bahkan sedikit cacat pun tidak layak bagi penjaga api penyucian. Sejumlah besar eliksir yang diperoleh dari lantai 3 dari harta karun kerajaan tidak ditugaskan ke Purgatory Guard. Setiap obat yang digunakan oleh Purgatory Guard harus dibuat sendiri oleh Zhu Heng Yu. Bahkan obat mujarab 8 tingkat tidak layak untuk penjaga api penyucian. Itu harus kelas 9 untuk memenuhi syarat sebagai identitas dan status penjaga api penyucian. Dari perspektif tertentu, Zhu Heng Yu bahkan lebih baik dalam menjaga api penyucian daripada dirinya sendiri. Jika Anda enggan makan, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa penjaga api penyucian dapat menggunakannya. Jika tidak, bagaimana mungkin peringkat tubuh iblis Zhu Heng Yu bertahan di paragraf ke-83 begitu lama. Jika Anda berkonsentrasi pada kultivasi Anda sendiri. Saya takut bahwa dua atau tiga dekade lalu, Zhu Heng Yu telah menjadi penguasa alam iblis. Tapi sekarang, setelah mendirikan kerajaan Heng Yu, Zhu Heng Yu harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Itu tidak perlu sebelumnya. Tapi sekarang, tidak bisa lagi ditunda. Tidak peduli seberapa kuat penjaga api penyucian, mereka pada akhirnya akan menjadi kekuatan eksternal. Penjaga penyucian tidak bisa tinggal bersamanya kapan saja. Begitu musuh yang kuat menyerang, dihadapan Zhu Heng Yu membakar dan menjarah. Zhu Heng Yu harus berdiri dan membunuh musuh yang kuat. Jika tidak ada kemampuan seperti itu, maka semua orang tidak akan diyakinkan oleh Zhu Heng Yu. Tak lama, semua orang akan terpisah dari Jerman. Saya takut bahwa seluruh kerajaan Heng Yu akan bubar. Dapat dikatakan bahwa sebagai setan yang tampan, seseorang tidak dapat terkenal karena sumber daya material. Lagipula, ada iblis di atas iblis. Bahkan jika master sihir lebih kuat, dia tidak sebagus iblis. Karena itu, bahkan jika kekuatannya lebih rendah, itu bukan masalah besar. Tetapi iblis berbeda. Meskipun ada kaisar iblis di atas raja iblis. Namun pada kenyataannya, iblis adalah iblis. Dalam hal kekuatan dan kerajaan saja, apakah itu raja iblis atau kaisar iblis, sebenarnya sebagian besar biksu adalah penguasa kerajaan iblis kaisar. Dapat dikatakan bahwa iblis terkuat adalah iblis. Karena itu, sebagai iblis, kekuatannya harus dijamin. Setelah semua perlombaan setan adalah perlombaan yang menghormati kekuatan. Kekuatan pribadi tidak kuat, lagi pula latar belakangnya terlalu dangkal, tidak bisa terlalu jauh. Karena itu, setiap orang harus membuat rencana lain dan mencari jalan keluar lain. Bahkan jika Anda tidak akan berkhianat untuk sementara waktu, jelas bahwa setiap orang akan memiliki hati kedua. Begitu Zhu Heng Yu jatuh, mereka harus memiliki persiapan dan opsi lain. Oleh karena itu, setelah secara resmi ditetapkan sebagai raja iblis Heng Yu dan mendirikan kerajaan Heng Yu. Peningkatan kekuatan Zhu Heng Yu menjadi tugas paling penting berikutnya. Untungnya, dalam perjalanan ini ke harta karun kerajaan, Zhu Heng Yu memperoleh rumput roh dan ramuan yang dikumpulkan oleh klan domba iblis selama ratusan juta tahun. Bersama dengan 3.000 penjaga api penyucian, Zhu Heng Yu juga mempromosikan peringkat iblisnya menjadi 90. Menjadi master tingkat pertama dari realem iblis. Itu orang lain. Kecuali jika nukleus kristal gurita gigi kristal iris dapat diperoleh, penghalang iris dapat diperbaiki. Kalau tidak, 90 segmen tubuh sihir sudah menjadi batasnya. Namun, Zhu Heng Yu dan Sankian Purgatory Guard berbeda. Dengan kekuatan api penyucian, bahkan jika mereka menggunakan cahaya pelangi untuk memecahkan rintangan, mereka dapat terus bekerja keras untuk mematahkan belenggu dari bagian ke-90 teras dan secara resmi menjadi master sejati alam iblis. Namun, jika Anda hanya mengandalkan kultivasi pribadi dan hanya mengandalkan kekuatan api penyucian untuk perlahan memurnikan. Waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Tanpa ribuan tahun, sulit untuk ditembus. Namun, jangan lupa bahwa Zhu Heng Yu dan 3.000 Purgatory Guard tetapi telah menggunakan keberadaan Demon Bill. Pada intinya api penyucian, dibawah perlindungan kekuatan api penyucian. Zhu Heng Yu dan 3.000 Purgatory Guard keduanya menggunakan Demon Bill. Akibatnya, belenggu 90 iblis sama sekali tidak ada bagi mereka. Inti kristal dari monster 8 cakar bergigi kristal berwarna-warni sama sekali tidak perlu ditemukan. Selama Anda terus berlatih keras peringkat iblis semua orang akan menembus peringkat ke-90. Secara resmi menjadi nyata penguasa dunia iblis. Namun, jika Anda ingin meningkatkan dengan budidaya alami, waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Dalam puluhan juta tahun, saya takut bahkan sepotong tubuh ajaib tidak dapat dipromosikan. Setelah mempromosikan tubuh sihir ke bagian ke-90, Zhu Heng Yu tidak punya waktu untuk bahagia. Waktu sangat berharga, Zhu Heng Yu tidak punya waktu untuk disiasiakan. Antara gelombang tangan kanan, bola ajaib yang diwariskan dari rumah harta kerajaan, serta mas murni yang ditangguhkan, muncul di depan Zhu Heng Yu. Meskipun dikatakan bahwa 90% dari sumber daya yang diperoleh di empat lantai pertama dari harta karun kerajaan dikonsumsi oleh penjaga api penyucian. Tetapi tiga harta di lantai lima dari rumah harta kerajaan semua akan digunakan pada Zhu Heng Yu. Tampak pada emas halus besar yang menjuntai. Melihat bola sihir warisan ungu hitam lagi. Pada saat berikutnya, Zhu Heng Yu menyingkirkan emas murni mengambang di antara gelombang kanan pertamanya. Kemudian, Zhu Heng Yu dengan hati-hati mengambil bola ajaib yang disegel dengan Thunder Tribulation di tangannya. Melihat bola sihir warisan di tangannya, mata Zhu Heng Yu penuh keraguan. Tidak ada keraguan bahwa sihir warisan yang disebut Thunder Tribulation ini bukan satu-satunya sihir yang diwariskan. Bahkan, ini bukan warisan sihir yang tertinggi. Tidak mengherankan, ini harus menjadi sihir warisan utama. Tapi ini sangat aneh, bukan? Mengapa ada bola ajaib warisan utama dalam harta karun kerajaan? Setelah deteksi yang cermat untuk waktu yang lama, Zhu Heng Yu tidak pernah memiliki hal yang penting. Tidak masalah dari sudut pandang mana, bola sihir warisan ini adalah umum, tidak ada tempat yang aneh. Oh, tidak benar, ini adalah bola ajaib yang diwarisi yang disebut Thunder Tribulation. Dibandingkan dengan bola sihir yang diwarisi dari kilat-kilat, sambaran petir, del, namanya cukup istimewa. Namun, terlepas dari namanya yang sedikit istimewa, mungkin tidak ada perbedaan lain. Melihat bola sihir warisan yang disegel dengan Thunder Tribulation, Zhu Heng Yu, dengan ekspresi bingung di wajahnya, merenung sejenak sebelum membuat keputusan. Jika bayi, bahkan Zhu Heng Yu tidak bisa memahaminya, jika dia tidak bisa memahaminya. Tidak perlu diragukan, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa sihir warisan ini terlalu lemah, terlalu biasa, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Kemungkinan kedua adalah bahwa sihir warisan ini terlalu kuat dan terlalu menantang. Bahkan dengan kekuatan Zhu Heng Yu saat ini, tidak ada cara untuk mendeteksi kengeriannya. Dua kemungkinan, di permukaan, pada dasarnya adalah setengah dari masing-masing. Namun, bola ajaib warisan ini ditampilkan di lantai lima rumah harta karun kerajaan dan disimpan di tiga altar. Mungkinkah itu? Di zaman kuno, iblis-iblis-iblis kaisar, menganggur dan oke, menghabiskan banyak uang, membangun altar, hanya untuk menggoda orang kemudian. Rumah harta kerajaan ini tidak akan dibuka untuk menunggu. Hanya ketika domba iblis telah menderita bencana kepunahan dan dapat dihancurkan kapan saja itu dapat dibuka. Harta di sini disiapkan untuk menyelamatkan klan domba iblis. Jika Anda ingin membuat lelucon, tidak mungkin untuk membuat lelucon tentang itu. Domba iblis hampir musnah, dan kemudian mereka akhirnya membuka harta karun, hanya untuk menemukan bahwa leluhur mereka membuat lelucon dengan diri mereka sendiri. Apakah ini benar-benar lucu? Karena itu, Zhu Heng Yu tidak berani meninggalkan bola ajaib warisan ini. Ini adalah salah satu dari tiga senjata ajaib yang dipersiapkan oleh nenek moyang klan domba setan untuk generasi masa depan untuk melawan invasi klan alien dan menyelamatkan klan iblis. Jika ini benar-benar sia-sia, saya takut bahwa leluhur klan domba iblis dapat dihidupkan. Setan domba akan mati. Lelucon macam apa itu? Tiba-tiba mengepalkan giginya, Zhu Heng Yu akhirnya membuat keputusan akhir. Perlahan menutup matanya, Zhu Heng Yu memutar energi sihir di tubuhnya, dan mulai memperbaiki bola sihir warisan biasa ini. Bang, Begitu pemurnian dimulai, dalam pengetahuan Zhu Heng Yu tentang laut, ada guntur instan. Zhu Heng Yu hanya merasa hitam di depannya, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Dalam kegelapan, saya tidak tahu kapan. Zhu Heng Yu akhirnya pulih dengan lambat. Tetapi aneh bahwa Zhu Heng Yu tidak bisa merasakan tubuhnya atau pengetahuannya tentang laut. Dalam kegelapan yang kacau, Zhu Heng Yu memandang kosong ke sekeliling. Namun, di lingkungan yang benar-benar gelap ini, Zhu Heng Yu tidak bisa melihat apapun. Di lingkungan yang gelap, Zhu Heng Yu secara bertahap menjadi bosan. Dalam lingkungan yang kacau ini, telinga Zhu Heng Yu tidak bisa mencium, dia tidak bisa melihat hidungnya. Saat ini, Zhu Heng Yu tidak memiliki tubuh sama sekali, dan tidak memiliki indera perasa, sentuhan, penciuman, penglihatan atau pendengaran. Hanya satu kesadaran yang ada. Perasaan itu terlalu aneh dan terlalu menyakitkan. Jika itu adalah batu, tanpa kesadaran, lebih mudah untuk mengatakannya. Tapi Zhu Heng Yu sadar, tetapi tidak memiliki kesadaran. Orang-orang menyakitkan semacam itu yang tidak memiliki pengalaman pribadi tidak akan pernah memahaminya. Waktu berlalu setiap menit. Dalam kegelapan, hati batin Zhu Heng Yu perlahan melahirkan perasaan yang disebut kesepian. Selain itu, dengan berlalunya waktu, perasaan ini menjadi semakin dan semakin intens, semakin dan semakin tak tertahankan. Dalam kesepian tanpa akhir, Zhu Heng Yu tahu bahwa dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Kalau tidak, kesepian tanpa akhir ini cukup untuk membuatnya gila. Tapi, sebenarnya apa yang kamu cari? Berpikir, Zhu Heng Yu dengan cepat menemukan tujuannya. Ingatan Zhu Heng Yu semuanya ada. Meskipun ia jatuh ke dalam kegelapan-kegelapan, bisa dipastikan Zhu Heng Yu tidak mati. Cepat atau lambat, Zhu Heng Yu akan bangun. Begitu seseorang meninggal, jiwa dan tubuhnya benar-benar kehilangan kontak. Semua kenangan akan hilang dan menghilang. Karena ingatan itu masih ada, tidak boleh ada kematian. Ini adalah akal sehat para beku. Sekarang saya bisa bangun, ada terlalu banyak hal yang layak dipertimbangkan oleh Zhu Heng Yu. Namun, hanya ada satu hal yang paling mendesak. Hal ini tidak lain, itu adalah penggunaan emas murni yang ditangguhkan. Di rumah harta kerajaan, Zhu Heng Yu menerima total tiga harta. Yang pertama adalah bola ajaib yang diwariskan. Alasan mengapa Zhu Heng Yu sekarang dalam kegelapan tak berujung disebabkan oleh bola ajaib yang diwariskan. Selain mewarisi bola ajaib, ada juga mahkota sanyang kaitai dan sepotong emas yang menjuntai. Sebagai leluhur, kartu terakhir ditinggalkan untuk generasi mendatang. Emas halus yang menjuntai ini terlalu penting. Hal terpenting yang perlu dipertimbangkan Zhu Heng Yu adalah penggunaan emas murni yang ditangguhkan ini. Seperti kata pepatah lama, baja yang bagus digunakan pada bilahnya. Jika tidak digunakan dengan benar, gunakan emas halus yang menjuntai ini di bagian belakang pisau. Tidak peduli seberapa kuat emas halus yang menjuntai ini, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Untuk Zhu Heng Yu sekarang, dia harus mencari tahu emas halus yang menjuntai ini, penggunaan yang paling masuk akal. Karakteristik emas halus yang menjuntai ini harus dibawa ke ekstrim untuk memenuhi harapan para leluhur. Di antara pemikiran yang keras, kesepian yang mendalam di hati Zhu Heng Yu menghilang seketika. Disebut kesepian atau kesepian, hanya mereka yang tidak melakukan apapun yang benar-benar dapat merasakannya. Bagi mereka yang sibuk dengan kaki menyentuh kepala, mereka tidak punya waktu untuk merasa kesepian. Tenggelam dalam pemikiran, Zhu Heng Yu lupa segalanya di luar dirinya. Untuk penggunaan emas murni yang ditangguhkan ini, Zhu Heng Yu pertama-tama memikirkan kapal perang platinum. Jika sepotong emas yang ditangguhkan ini dilebur menjadi kapal perang platinum. Kemudian, berat kapal perang platinum ini akan sangat berkurang. Karena berat kapal platinum berkurang, kecepatan kapal platinum akan sangat meningkat. Namun, ide ini dengan cepat ditolak oleh Zhu Heng Yu. Meskipun ukuran emas murni yang ditangguhkan ini besar, masih terlalu enggan untuk menggunakannya di kapal perang. Tidak peduli seberapa kecilnya kapal platinum, itu adalah kapal perang. Panjangnya melebihi 30 meter. Bobotnya juga menakutkan. Setiap bagian dari emas murni yang menjuntai tidak memainkan peran sama sekali. Dan yang paling penting adalah, bagaimanapun, kapal perang platinum ini hanya kapal perang dan hanya bisa berlayar di laut. Saat digunakan, sangat terbatas. Begitu pertempuran terjadi di darat, kapal perang platinum tidak berdaya. Adapun pertempuran di laut, kapal perang platinum sudah tak terkalahkan, dan kinerja telah menghancurkan semua kapal perang lainnya berkali-kali. Atas dasar ini, bahkan jika itu lebih kuat, itu tidak masuk akal dan perlu. Atas dasar tak terkalahkan, betapapun kuatnya, tetap tak terkalahkan. Untuk Zhu Heng Yu, dan bahkan seluruh kerajaan Heng Yu, tidak ada banyak promosi dan promosi. Apa yang paling tidak dimiliki Zhu Heng Yu sekarang adalah kekuatan pribadinya. Sebagai raja kerajaan Heng Yu, kekuatan individu Zhu Heng Yu tidak cukup untuk menekan seluruh kerajaan, atau untuk mencegah penjaja asing. Di depan Zhu Heng Yu, tugas yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan pribadi. Akibatnya, kapal perang platinum yang tidak bisa mengikuti Zhu Heng Yu kapan saja dengan cepat ditolak. Karena Anda tidak dapat memperbaiki pedang perang platinum, bagaimana Anda menggunakannya. Dengan hanya sedikit berpikir, Zhu Heng Yu punya ide baru. Mulai sekarang, senjata Zhu Heng Yu adalah tombak perak tiga cabang. Sekilas, senjata ini tampaknya merupakan senjata jarak dekat. Namun, penggunaan konvensional senjata ini adalah pemboman mantra jarak jauh. Dari sudut pandang tertentu, ini sebenarnya adalah tongkat bukan senjata. Karena itu, Zhu Heng Yu sebenarnya tidak memiliki senjata. Meskipun, pedang iblis haus darah yang dipinjamkan ke Taring memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi saya harus mengatakan bahwa potensi tidak sama dengan kekuatan. Mungkin setelah ribuan tahun pengorbanan, pedang sihir haus darah sudah cukup untuk membunuh segalanya. Tapi untuk saat ini sendirian, kekuatan pedang sihir haus darah akhirnya terbatas. Pedang sihir haus darah memiliki potensi tak terbatas, tetapi butuh waktu lama untuk berkorban dengan darah. Untuk saat ini, kekuatan pedang sihir haus darah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Zhu Heng Yu. Setelah tubuh 60 segmen, pedang sihir haus darah mulai tampak agak lemah. Saat ini, kekuatan Zhu Heng Yu telah dipromosikan menjadi 90 bagian tubuh sihir, yang secara alami tidak dapat memenuhi kebutuhan Zhu Heng Yu. Namun, jika itu hanya untuk menghaluskan senjata. Nah, dari lantai 4 dari harta karun kerajaan, pedang dominasi yang ditemukan tampaknya memenuhi kebutuhan Zhu Heng Yu. Pedang yang mendominasi adalah pedang yang disempurnakan oleh leluhur iblis domba di zaman kuno. Pedang itu sendiri tidak ada yang istimewa. Itu hanya pedang yang terbuat dari platinum kacau. Namun, meskipun pedang dominasi itu sendiri tidak ada yang istimewa. Tetapi pedang dominasi, dalam formasi besar pedang pendinginan bisa, membuat marah waktu miliaran tahun. Dalam periode waktu yang lama, dibawa temper dari arai pedang diksa. Dalam Sword of Domination, roh pedang yang tak terkalahkan telah marah. Kekuatannya yang luar biasa pasti dapat memenuhi kebutuhan Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu, sebagai raja iblis Heng Yu, sebagai penguasa kerajaan Heng Yu. Dia tidak cocok untuk bertarung dengan senjata jarak dekat. Pemerintah yang bermartabat, dipersenjatai dengan senjata tajam, dikepung oleh beberapa jenderal setempat. Bahkan jika itu bisa menang, itu pasti malu. Dan, yang terpenting adalah, selama pihak lain mengirim beberapa jenderal, Zhu Heng Yu untuk sementara terjebak. Kemudian, pasukan lain dapat dikerahkan. Di bawah keadaan pasukan Zhu Heng Yu, dengan naga tanpa kepala dan enam dewa tanpa Tuhan, itu hanya bisa dikalahkan. Sejak zaman kuno, penaklukan kekaisaran telah terjadi berkali-kali. Tetapi kapan Anda pernah mendengar bahwa satu generasi raja atau kaisar secara pribadi pergi berperang? Belum lagi apakah kita bisa menang? Bahkan jika kita bisa menang, itu benar-benar memalukan. Bagi penguasa suatu negara, tidak mudah dicurigai. Yang disebut, Putra Qianjin, tidak bisa duduk. Terlebih lagi, Zhu Heng Yu adalah penguasa suatu negara. Semua seutuhnya, Zhu Heng Yu perlu memiliki kekuatan yang kuat dan kekuatan destruktif yang kuat. Namun, apa yang dibutuhkan Zhu Heng Yu jelas bukan senjata dalam pertempuran jarak dekat dan sihir dan sihir pertempuran jarak dekat. Karena itu, semua senjata jarak dekat ditolak. Bagaimanapun, dengan status dan status Zhu Heng Yu saat ini, ia ditakdirkan untuk tidak dapat memegang pedang setinggi tiga kaki dan bertarung dengan musuh. Bahkan jika Anda ingin bertarung, Anda hanya bisa duduk di base camp dan melepaskan sihir atau keterampilan sihir untuk membunuh musuh. Begitu Zhu Heng Yu berani melangkah di garis depan, dia akan bertarung melawan musuh. Maka selama pihak lain tidak bodoh, mereka pasti akan bergegas untuk memperjuangkan Zhu Heng Yu. Selama Zhu Heng Yu ditangkap, seluruh kerajaan Heng Yu runtuh dalam sekejap. Di antara pemikirannya yang keras, Zhu Heng Yu terus-menerus menolak satu gagasan demi satu. Senjata jarak dekat pasti tidak dibutuhkan. Bahkan jika itu disempurnakan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Namun, dengan senjata jarak jauh, dengan teknologi dan standar Zhu Heng Yu saat ini, sulit untuk menyempurnakan senjata sihir yang melebihi tombak perak tiga cabang. Bukan untuk mengatakan bahwa Zhu Heng Yu lebih rendah daripada yang lain dalam caranya memperbaiki. Bahkan, emas yang menjuntai ini tidak digunakan untuk memperbaiki staff sama sekali. Fitur terbesar dari emas murni yang ditangguhkan adalah dapat ditangguhkan di udara. Fitur terbesarnya adalah bobotnya yang ringan. Sebagai staff, meskipun ringan, apa gunanya. Dapat dikatakan bahwa selama sejumlah besar harta langka ditemukan, Zhu Heng Yu mampu memperbaiki senjata sihir di luar tombak perak bercabang tiga cabang, dan itu akan melebihi banyak. Namun, Zhu Heng Yu tidak dapat menemukan begitu banyak harta langka. Kedua, bahkan jika dia menemukannya, dia tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki senjata sihir. Tidak butuh lebih dari 10 juta tahun untuk menghasilkan senjata yang sama dengan tombak perak tiga cabang ini. Juga, pedang penguasaan di lantai empat rumah harta kerajaan. Sangat mudah untuk menghaluskan embryo pedang. Namun, dibutuhkan ratusan juta tahun untuk menyelesaikan seluruh proses pemurnian. Jika bukan di bawah formasi hebat pedang pendinginan disa, pedang itu telah disempurnakan selama ratusan juta tahun. Pedang-pedang yang mendominasi tidak jauh berbeda dari pedang perang platinum yang dibuat oleh domba iblis. Disa memadamkan sejumlah besar pedang, memadatkan api tanah dan air tanah untuk memadamkan ujung tajam pedang. Dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, pedang penguasaan diperhalus. Karena itu, Zhu Heng Yu tidak dapat disempurnakan. Tetapi tidak ada materi, tidak ada waktu, tidak ada energi, atau pikiran itu. Saat ini, ada terlalu banyak hal yang perlu dia tangani. Tiga harta ini, Zhu Heng Yu telah diperoleh lebih dari sebulan yang lalu. Tetapi sampai sekarang, sudah terlambat untuk memperbaiki dan menggunakan. Bukannya Zhu Heng Yu tidak ingin menggunakannya lebih awal, tetapi tidak ada waktu sama sekali. Itu benar-benar ditutup selama seratus tahun. Ketika dia keluar lagi, aku takut bahwa seluruh klan domba iblis telah punah. Antara berpikir keras dan meditasi, waktu berlalu dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, kilatan cahaya melintas di benak Zhu Heng Yu. Aura itu sangat cerah, tetapi juga sangat pendek. Hanya dalam sekejap itu benar-benar hilang. Sudah hampir terlambat bagi Zhu Heng Yu untuk menangkap sedikit inspirasi itu, dan semuanya keluar sepenuhnya. Itu orang lain. Setelah inspirasi hilang, saya tidak tahu berapa lama untuk memikirkannya lagi. Untungnya, Zhu Heng Yu tidak punya apa-apa lagi, tetapi ingatannya kuat. Meski inspirasinya barusan itu hanya sekilas. Tapi Zhu Heng Yu masih meninggalkan sedikit kesan. Bersamaan dengan ingatan itu, Zhu Heng Yu merenungkan di antara meditasi, dan segera teringat apa itu aura. Aura ini untuk membuat pedang terbang. Beberapa orang mungkin bingung ketika harus melepas pedang. Dengan staf dan menyempurnakan kesengsaraan guntur, Zhu Heng Yu seharusnya tidak kekurangan output jarak jauh. Namun pada kenyataannya, kekuatan Thunder Tribulation untuk sementara tidak diketahui. Tetapi yang pasti adalah bahwa Thunder Tribulation adalah serangan sihir, bukan serangan fisik. Meskipun sihir itu kuat, ia memiliki keterbatasan. Banyak makhluk tirani memiliki kekebalan sihir. Meskipun tidak mungkin sepenuhnya kebal, tetapi kebal terhadap serangan sihir 50% hingga 60%, atau 70% hingga 80%, hampir mungkin untuk menghapuskan guntur. Setelah berhadapan dengan makhluk dengan resistensi sihir yang sangat tinggi, saya takut tidak mungkin mengalahkan lawan hanya dengan guntur. Dengan cara ini, Zhu Heng Yu membutuhkan cara serangan bersenjata. Dan metode ini bisa menjadi pedang terbang. Apalagi pedang terbang itu sendiri sebenarnya hanya senjata. Senjata itu sendiri tidak memiliki cara untuk terbang secara otomatis dan meluncurkan serangan secara otomatis. Jika Anda ingin mengendalikan pedang terbang, Anda harus belajar dan menguasai seni pedang. Teknik pedang kerajaan sebenarnya adalah kategori keterampilan sihir. Dengan cara ini, jika Anda memegang trisula perak cerah dan menggunakan seni pedang, Anda dapat memperkuat kekuatan seni pedang tiga kali. Akibatnya, trisula perak cerah membentuk rantai dengan Veijian. Kekuatannya yang luar biasa mungkin bukan sihir atau sihir. Setelah emas mengambang halus disempurnakan menjadi pedang terbang, Anda dapat menggunakan karakteristik menggantungkan emas murni hingga ekstrim. Karakteristik emas murni yang ditangguhkan adalah ringan dan bahkan dapat digantung di udara. Jika itu disempurnakan menjadi pedang terbang, itu akan terlalu cocok. Di medan perang yang runtuh, ada lingkungan super gravitasi. Bahkan batu yang keras kepala itu seberat gunung. Di medan perang yang runtuh, pedang terbang yang disebut tidak bisa ada. Meskipun teknik pedang itu kuat, itu lebih rendah daripada kekuatan tubuh sihir. Untuk mengendalikan pedang seberat itu dan mempertahankan penerbangan jarak jauh berkecepatan tinggi di udara, kekuatan yang dibutuhkan terlalu besar. Khususnya, sebagai pedang terbang, Anda harus tetap cukup fleksibel, jika tidak maka akan sulit mencapai sasaran. Akibatnya, kesulitan kontrolnya bahkan lebih besar. Di seluruh medan perang yang runtuh, Zhu Heng Yu tidak hanya tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bahkan belum pernah mendengarnya, dia pernah melihat senjata seperti Fei Jian. Selain itu, bahkan catatan tertulis sejarah tidak ada jejak pedang terbang dapat ditemukan. Jika itu bukan cara pelaksanaan pemurnian Zhu Heng Yu, metode pengorbanan yang tepat dari Fei Jian dicatat. Zhu Heng Yu bahkan tidak bisa mengetahui keberadaan Fei Jian. Berpikir cepat, Zhu Heng Yu menjadi semakin bersemangat. Sifat ditangguhkan dari emas murni yang ditangguhkan dapat membawa keterampilan pedang sihir Zhu Heng Yu ke batas. Di udara, berat emas murni yang ditangguhkan hampir nol. Dalam keadaan ini, Zhu Heng Yu dapat menggunakan trisula perak cerah untuk meningkatkan keterampilan pedang sebanyak tiga kali, dan mendesak pedang terbang untuk mencapai kecepatan tinggi. Karena di udara, berat emas murni yang ditangguhkan dapat dikurangi menjadi nol. Karena itu, mudah untuk mendorong kecepatan pedang terbang ke batas. Pada kecepatan yang sangat tinggi, bahkan sebuah jarum dapat menembus pelat baja. Terlebih lagi, sepotong besar emas murni yang ditangguhkan, seluruh pedang terbuat dari itu. Sebagai tambahan, menggantung emas murni, ada fitur utama lainnya. Artinya, semakin dekat ke tanah, semakin besar beratnya, semakin jauh dari tanah, semakin kecil beratnya. Dengan cara ini, kekuatan pedang terbang ini menakutkan ketika menyerang target darat. Pertama-tama, di bawah peningkatan Trisula Perakcerah, teknik pedang sihir digunakan untuk mendorong kecepatan pedang terbang ke tingkat yang ekstrim. Kemudian, dari ketinggian tinggi, menyelam dan membombardir target darat. Saat Anda semakin dekat ke tanah, di bawah percepatan gravitasi, kekuatan yang terkandung dalam seluruh pedang terbang akan naik secara geometris. Kekuatan destruktif yang ditimbulkan bahkan lebih dari dua kali lipat, dan bahkan meningkat beberapa kali. Semakin banyak berpikir, semakin zuhengyu bahagia. Mas halus yang menjuntai ini sangat cocok untuk menyempurnakan pedang terbang. Selama pengorbanan pedang terbang ada di udara, dia bisa diskors di sana tanpa ada desakan. Sekali didesak sedikit, karena bobotnya nol, mudah untuk mendorong kecepatannya ke tingkat yang ekstrim. Setelah Anda meluncurkan serangan pada target darat, berat pedang terbang akan meningkat dengan cepat saat ketinggian menurun. Dengan bertambahnya berat badan energi kinetik yang terkandung di dalamnya juga meningkat secara gila-gilaan. Kekuatan destruktif yang disebabkan olehnya juga naik gila. Semakin banyak berpikir, semakin bersemangat zuhengyu. Tapi segera, zuhengyu menekan tutup bagian dalam tenang, dan dengan cepat merenung. Tidak ada keraguan bahwa emas halus yang menjuntai ini lahir untuk pedang terbang. Setelah disempurnakan menjadi pedang terbang, semua keuntungan dari mengapung emas murni akan dibawa ke ekstrim. Namun, bahkan jika itu disempurnakan menjadi pedang terbang, ada banyak pilihan. Metode dan metode pemurnian juga beragam. Ada metode pemurnian darah, metode pemurnian ilahi, metode pemurnian, dan metode pemurnian surga, metode pemurnian bumi, metode pemurnian air, metode pemurnian. Ada sebanyak 80 jenis metode pemurnian saja. Zuhengyu harus menemukan metode yang paling cocok untuk menyempurnakan pedang terbang ini. Bagaimanapun, waktu dan energi Zuhengyu terlalu terbatas. Tidak ada banyak waktu dan energi untuk memperbaiki pedang terbang ini. Untuk hingga 80 jenis metode pengorbanan, Zuhengyu memilih metode yang paling bodoh dan paling tidak rentan metode eliminasi. Ada 80 metode untuk menyempurnakan pedang terbang. Satu demi satu, hal terakhir yang tersisa adalah metode yang paling cocok. Titik-titik-titik, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, sesuai dengan prinsip menghemat waktu dan energi, Zuhengyu menghilangkan sebagian besar metode pemurnian. Pada akhirnya, sesuai dengan prinsip menghemat waktu dan upaya, kami menghilangkan semuanya, dan hanya satu metode-metode latihan pemurnian yang tersisa. Metode latihan yang disebut adalah untuk menempatkan banyak usaha ke dalam sepotong logam. Untuk setiap 3.000 palu ditempa, mereka harus dimasukkan ke dalam api untuk menghilangkan kotoran. Setelah melebur dalam nyala api, palu 3.000 harus ditempa lagi. 9 juta tempa dan 3.000 tempa adalah satu siklus. Setelah seluruh siklus latihan, setelah 3.000 putaran, Anda dapat meredam embryo pedang dari pedang terbang. Di bawah keadaan yang berulang seperti itu, bahkan sepotong besi biasa, saya khawatir itu sudah mengeluarkan janin biasa dan menjadi senjata-senjata sihir. Perlu disebutkan bahwa, kualitas ban pedang ditentukan oleh kekuatan tempa dan tempa, dan suhu nyala saat menempa. Semakin besar kekuatan tempa dan semakin tinggi suhu nyala, semakin kuat kualitas dan kekuatan pedang terbang. Dan 3.000 palu ditempa, tetapi masing-masing palu tidak bisa sembarangan. Setiap tetes palu menentukan tingkat dan kekuatan embryo pedang. Palu apapun benar-benar ceroboh. Jika Anda ingin menghaluskan embryo pedang yang sempurna, maka selama proses pemurnian, setiap putaran 9 juta kali penempaan, setiap palu harus habis tidak ada yang ceroboh. Namun, berapa lama untuk mempertahankan kondisi puncak dan menempa 9 juta kali? Metode latihan adalah metode latihan yang paling bodoh, paling memakan waktu dan melelahkan, dan paling menyakitkan. Secara umum, hanya pandai besi level terendah di dunia ini yang menggunakan metode latihan ini. Namun, siapapun yang memiliki sedikit kekuatan tidak akan menggunakan metode pemurnian ini. Cara berolahraga adalah dasar dari cara penyulingan. Cara pemurnian dikembangkan berdasarkan cara pelatihan. Secara umum, para beku dengan lebih dari 30 tubuh sihir telah meninggalkan metode latihan ini dan mengadopsi metode pemurnian yang lebih maju dan efisien. Tapi Zhu Heng Yu memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi masih memiliki cara pengilangan ini. Inilah sebabnya Zhu Heng Yu tentu saja memiliki pertimbangan sendiri. Jika palu ini membutuhkan Zhu Heng Yu untuk menempa dirinya sendiri. Kali ini dan lagi, Zhu Heng Yu perlu melanjutkan. Bagaimanapun, Zhu Heng Yu tidak akan memilih metode latihan untuk memperbaiki embryo pedang ini. Alasan untuk memilih metode pengorbanan ini secara alami didasarkan pada Zhu Heng Yu. Di Pulau Qingyu, Zhu Heng Yu mendirikan bengkel penempaan yang besar. Selain itu, Tungku Dewa Matahari juga dibangun di kawah Pulau Qingyu. Dengan cara ini, Zhu Heng Yu tidak perlu memperbaikinya secara pribadi. Selama potongan emas murni yang ditangguhkan ini dimurnikan menjadi sejumlah besar rune, pemurnian awal selesai. Segala sesuatu yang mengikuti tidak lagi membutuhkan Zhu Heng Yu untuk pergi secara pribadi. Ada pers penempaan yang super, dan setiap penempaan sangat berat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pers penempaan yang super, setiap kekuatan penempaan, jauh melebihi kekuatan badan perang yang kacau balau. Pers penempaan yang super itu didasarkan pada kekuatan langit dan bumi. Setiap kali dipalsukan, kekuatannya luar biasa. Tubuh fisik biksu itu tidak bisa meledakan begitu banyak kekuatan. Adapun cara penyulingan. Kekuatan pribadi Zhu Heng Yu pada akhirnya terbatas. Di Green Chow Island, Sun God Furnace dibangun di kawah aktif, tetapi dengan dukungan penuh dari klan sapi setan, membangun api Dewa Matahari super besar. Sekali lagi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan pribadi Anda, Anda tidak dapat melawan seluruh kelompok. Dewa Matahari terbakar di tungku, tetapi itu adalah api matahari murni. Dari segi suhu saja, api sebenarnya dari matahari tidak lebih buruk dari api penyucian, dan bahkan lebih baik. Api matahari yang sebenarnya adalah nyala api terkuat di dunia. Digunakan untuk penyulingan itu benar-benar tertinggi dan tak tergantikan. Hasil dari, Zhu Heng Yu bahkan tidak perlu secara pribadi memperbaiki pedang terbang. Setelah pemurnian awal dari pedang terbang selesai, pedang terbang dapat diserahkan kepada pengrajin industri berat setan es. Para pengrajin papan atas itu, mengendalikan pers penempaan yang super dan kompor Dewa Matahari, melatih pedang terbang ini. Pada 12 jam sehari, 3 shift dimungkinkan. 12 jam, tanpa henti, tanpa henti, menempa dan marah embryo pedang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!